Halo kawan-kawan kembali lagi di dapur Bunda Kesya kali ini saya mau berbagi resep cara membuat kacang disco disini bahan-bahannya saya pakai kacang tanah disini satu liter gula pasir satu gelas tepung terigu satu gelas dua butir telur satu bungkus masako kemudian ini saya pakai minyak bimoli untuk menggoreng nah untuk cara pembuatannya yuk simak saja video dari Bunda Kesya pertama kita masukkan gula pasir kemudian ini kita pakai putihnya aja ya dua butir ini kita tidak pakai kita sisihkan kemudian kita tambahkan satu bungkus masako kemudian ini kita aduk ini udah tercampur rata kemudian ini kita sisihkan dulu ini dikocoknya enggak sampai hancur ya gulanya campur aja kemudian kita tambahkan atau kita tuangkan kacang ini udah tercampur rata kemudian terakhir kita masukkan tepung terigu ini kita kasih perlahan aja ini udah tercampur rata kemudian ini siap untuk kita goreng kita panaskan minyaknya dulu ini minyaknya udah panas kemudian adonannya kita masukkan ini sambil kita aduk biar kacangnya terpisah ya tidak menggumpal ini kita gorengnya pakai api sedang saja ini sambil diaduk-aduk ini warnanya udah kuning ya ini tandanya udah matang seperti ini hasilnya ya teman-teman kacang bisko ini sangat renyah, gurih, manis cara pembuatannya tuh sangat mudah bahan-bahannya tuh sangat praktis nah semoga resep dari bunda kesya bermanfaat ya buat teman-teman terima kasih nah selamat menikmati